Hikaru Nakamura keluar sebagai juara Bullet Championship setelah mengalahkan Andrew Teng Salah satu kemenangan Nakamura berlangsung dalam 31 langkah dalam pembukaan Nim Solarsen D5, Gajah B2, C5 dan Kuda Raja keluar Kuda Menteri keluar, Pion E3 Andrew Teng mengembangkan kuda Gajah E2, Pion G6 dan D4 Pion ditukar, Kuda Makan, Gajah Fianseto Lalu Kuda ditukar Pion Makan, Pion C4 dan Keduanya Rokadi Pion A5, Kuda C3 Gajah Fianseto tapi Kuda A4 Dan Andrew Teng tidak waspada dengan pergerakan Kuda Melangkah E6 membiarkan Kuda menyerang Gajah Gajah terpaksa mundur Gajah C1 Gajah C1 Gajah E8 Gajah C2 Gajah menyerang Kuda Pion A4 dan kesalahan diperbuat Endroteng H6 Membiarkan gajah ke petak E5 serangan pada benteng Benteng AD8 Menteri B2 Kembali disini kesalahan diperbuat Endroteng Kuda E8 mengadu gajah Nakamura menghilangkan kuda Pertukaran gajah Menteri makan Benteng makan gajah Dan Nakamura mendorong E4 Pion menyerang menteri Menteri G3 Berbalik menyerang pion G Raja melindungi pion Lalu H4 Menteri F7 Kuda ke petak D3 Dan kemudian gajah kembali ke petak B7 Dari sini Nakamura melepas serangannya Pertama dia melewatkan pion G5 Jika pion diambil Nakamura akan langsung menang setelah kuda makan pion Menteri bergerak Menteri bergerak dan benteng skak Benteng menutup tapi benteng ditukar Menteri makan dan menteri makan pion Karena itu Andrew Teng menggunakan langkah profilaksis Benteng di baris ke 7 Mencegah serangan Nakamura Tapi pion ditukar Menteri makan Dan benteng ke baris ke 7 Andrew Teng membalas benteng F8 Dan langkah brilian Lompatan kuda Mengancam Royal Ford Menteri tidak bisa makan kuda Karena benteng hilang Sebab itu Andrew Teng menggerakkan Raja Nakamura menukar benteng Kalau menteri makan benteng Skakma terjadi Karenanya Terpaksa Raja makan benteng Dan Nakamura segera menyelesaikan Kuda makan pion Sebuah forking Andrew Teng langsung menyerah Berne Berne